Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Siapa nih yang punya kulit berminyak dan berjerawat? Udah pake cara ampuh juga, tetep aja jadi kilang minyak dan makin banyak jerawatnya Wah males banget kan? Tenang aja ya Sobat, kalian bisa kok pake masker alami yang bakal bermanfaat banget buat ngurangin minyak di kulit dan ampuh kepesin jerawat loh Kira-kira apa aja ya bahan-bahan alaminya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Ini dia, masker alami untuk kulit berminyak dan berjerawat dijamin ampuh versi dari Magenta Health Masker putih telur dan madu Udah lama banget ya, kalo putih telur emang dikenal bisa banget buat kulit wajah jadi lebih kencang dan ampuh menyerap minyak yang ada di wajah Kalo dikombinasiin bareng madu, masker alami ini dijamin bisa mengangkat minyak berlebih di kulit kamu Cara bikinnya juga gampang banget loh, cuma tinggal siapkan 1 putih telur dan 1 sendok teh madu Terus aduk keduanya pake garpu sampe tercampur dengan rata dan muncul busa Jangan lupa bersihkan wajahmu dulu ya Sobat Baru deh, olesin masker putih telur dengan madu ke wajah Diamkan dan tunggu sampe kering, kira-kira butuh waktu 10 menitan lah Cuci wajahmu sampe bersih deh, simple banget kan? Tapi kalo kamu mau ala-ala piling biar jadi lebih gampang, bisa diaplikasikan pake tisu Jadi olesin campuran putih telur dan madu ke wajah, terus kasih tisu Olesin lagi campuran putih telur plus madu di atas tisu Udah deh, lakukan kayak gitu sampe campurannya abis ya Kalo udah kering, tinggal dipiling aja Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Masker Lumpur Masker alami yang satu ini juga bagus buat angkat kelebihan minyak di kulit wajah loh Tanah liat atau lebih dikenal dengan masker lumpur merupakan masker alami Yang katanya sih bisa bikin pori-pori bersih dan ampuh menyerap kelebihan minyak di kulit Tapi kata dokter, masker ini cuma boleh dipake sesekali aja ya Soalnya kalo keseringan, kulit wajahmu justru bakal jadi kering Oh iya, tapi lumpurnya khusus ya, bukan lumpur sembarangan Apalagi lumpur lapi induk Ntar melempuh loh Eh sebenernya bisa sih pake lumpur lapi induk Tapi harus melalui proses yang panjang Campurkan satu sendok makan lumpur atau yang dikenal dengan istilah clay Dalam satu sendok witch hazel Terus aduk sampe rata Terus olesin masker lumpur di seluruh permukaan wajah Setelah dibersihkan terlebih dahulu ya pastinya Diamkan masker kurang lebih 10 menit Atau sampe clay udah agak kering Terus bilas deh sampe bersih pake air Kalo pengen dapetin aroma masker lumpur yang dibuat sendiri Kamu bisa nambahin beberapa tetes minyak lemon Yang juga berfungsi mengontrol kelenjar minyak yang terlalu aktif Tau sendiri kan kalo aroma lemon itu juga bisa buat bantu relaksasi Jadinya bakal lebih enak deh dipake Masker Lidah Buaya Lidah buaya emang udah terkenal Punya kasiat yang baik buat kesehatan dan kecantikan ya Selain ampuh ngobatin luka bakar, infeksi, luka sayatan Lidah buaya juga bisa dijadikan bahan utama pembuatan masker Buat ngatasin kulit berminyak dan juga berjerawat Masker alami Lidah Buaya ini bahkan bisa kamu pake 2-3 kali sehari loh sobat Lakukan langkah berikut ini ya Kalo kamu tertarik, coba masker alami buat kulit berminyakmu Pertama, potong-potong daging Lidah Buaya Terus keluarin gel yang ada di dalamnya Gel inilah yang bakal kamu pake buat diolesin ke wajah secara merata Tetep dong, jangan lupa bersihin dulu wajahnya sebelum mengoleskan masker Lidah Buaya ini ya sobat Cuci bersih pake sabun khusus wajah biar semua sel kulit matinya terangkat Jadi kalo maskernya diaplikasikan, bisa bekerja maksimal dan gak sia-sia kayak hidupmu Canda hidup Setelah diolesin Lidah Buayanya, tunggu sampe bener-bener mengering di wajah Dan bilas sampe bersih, pake air yang dingin Gak perlu pake sabun lagi ya, soalnya biar menyerap nutrisi dari maskernya Masker Tomat Kandungan baik yang ada di dalam tomat udah gak perlu diraguin lagi Kandungan antioksidan likopainnya bermanfaat buat bantu melindungi dari kerusakan sel Vitamin A dan vitamin C yang ada pada tomat juga baik banget buat kesehatan kulit Pake masker alami tomat buat ngilangin minyak di kulit wajah udah pasti Jadi pilihan yang tepat ya sobat Belah tomat jadi dua bagian terus olesin bagian dalam tomat yang mengandung air ke wajah sampe menyeluruh dan rata Tunggu masker tomat menyerap sekitar 10 hingga 15 menit Baru deh dibersihin pake air dingin sampe bener-bener bersih Biar gak ada biji-biji tomat yang nempel di wajahmu Biar hasilnya maksimal pake perawatan masker tomat ini secara rutin 2-3 kali seminggu Masker pisang dan madu Masker alami untuk kulit berminyak dan ampuh sir jerawat lainnya adalah kombinasi pisang dan madu Masker ini berfungsi membuka pori-pori, meredakan kulit kering, membersihkan noda, memperbaiki sel yang rusak akibat sinar matahari Plus buat kamu yang wajahnya iritasi juga bisa loh pake masker ini Cukup campurkan 1-2 pisang yang ditumbuk halus terlebih dahulu Tambahkan 2 sendok makan madu dan campurkan setengah sendok teh kayu manis Aduk deh sampe rata Setelah itu bersihkan wajah dan oleskan masker pisang madu ini secara merata di kulit wajah Diamkan masker sekitar 10 hingga 30 menit Terus kamu bisa bilas wajah kamu pake air hangat sampe bersih ya Lakukan dengan rutin biar hasil yang kamu dapetin bisa lebih maksimal Buah pisang emang punya segudang kasiat loh Buat kulit wajah salah satunya bisa mengangkat sel kulit mati Jadinya bakal bisa bikin cerah deh Kerennya lagi pisang juga bisa menekan pertumbuhan melanin loh Makanya gak heran deh kalo flag hitam di wajahmu pelan-pelan juga bakal ilang Masker Yogurt Masker alami buat kulit berminyak dan berjerawat selanjutnya adalah yogurt Memanfaatkan yogurt sebagai masker memang udah jelas ampuh buat menyerap kelebihan minyak yang ada di kulit wajah Bahkan yogurt juga bisa mengangkat sel kulit mati dan ampuh buka pori-pori di wajah loh sobat Membuat masker alami dari yogurt ini juga super gampang Tapi yang dipake yogurt yang plain aja ya alias gak berasa Kalo ada rasanya bakal kamu jilatin sendiri deh soalnya kan rasanya enak Pertama-tama bersihkan wajahmu dulu terus olesin masker yogurt ke seluruh permukaan kulit wajah kamu sampe rata Diamkan sekitar 10-15 menit abis itu bilas masker pake air bersih Pake masker yogurt ini sekali sehari biar hasilnya maksimal ya Seru banget kan kalo wajah berminyak dan berjerawat bisa kincelong lagi Cuman pake bahan-bahan alami Selain gak ada efek sampingnya udah pasti ramah di kantong ya sobat Kalo kalian pernah coba bahan alami yang mana nih sobat? Let's share pendapat dari kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi Mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya